Masih di spesial report Jokowi JK 730, Pemirsa Center for Strategic and International Studies atau CSIS menggelar survei untuk menilai pendapat publik terhadap kinerja pemerintah. Survei dilakukan pada tanggal 8 hingga 15 Agustus 2016 lalu dengan seribu responden secara acak atau random sampling dari 34 provinsi di Indonesia. Responden adalah masyarakat Indonesia yang sudah memiliki hak pilih. Margin of error dari survei ini sebesar 3,1% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi meningkat dari 50,6% di tahun pertama menjadi 66,5% pada tahun kedua pemerintahannya berlangsung. Dan Pemirsa Survei CSIS meminta responden untuk menilai kemampuan Presiden mengelola koalisi besar. Hal ini untuk menakar kemampuan Jokowi JK dalam melakukan manuver politik dan untuk menjalin koalisi dengan partai politik dalam membentuk pemerintah yang stabil. Dan hasilnya adalah sebanyak 71% responden menyatakan Jokowi JK memiliki kemampuan untuk mengelola koalisi besar. Yang menyatakan tidak mampu sebesar 26% dan 3% menyatakan tidak tahu. Selanjutnya kita akan melihat perbandingan tingkat kepuasan di beberapa bidang utama. Malah akan terlihat bagaimana penilaian publik pada Agustus 2016 dibandingkan dengan Oktober 2015. Kita lihat yang pertama adalah bidang maritim di mana pada bulan Oktober tahun 2015 kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah hanya sebesar 59,4%. Lalu di bulan Agustus 2016 meningkat menjadi 63,9%. Di bidang politik dari 40% lalu meningkat menjadi 53%. Sementara di bidang hukum dari 51,1% meningkat menjadi 62,1%. Dan peningkatan yang paling signifikan terjadi di bidang ekonomi pemirsa di mana dari 30% pada bulan Oktober tahun 2015 lalu meningkat menjadi 46% atau ada peningkatan sebesar 16 poin pada bulan Agustus tahun 2016. Meskipun peningkatannya paling signifikan di bidang ekonomi yaitu 16 poin bisa kita lihat bahwa di sini tingkat kepuasan responden masih ada di bawah 50%. Artinya responden masih menunggu bagaimana implementasi dari paket-paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan Presiden Jokowi Dodo dan juga bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintahan Jokowi JK. Selanjutnya kami akan menampilkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pada Agustus 2016. Kita lihat survei CSIS memperlihatkan bahwa responden yang menyatakan puas di sini terhadap pemerintahan Jokowi JK pada Oktober 2015 sebesar 50,6%. Dan di bulan Agustus tahun 2016 meningkat menjadi 66,5%. Artinya ada penambahan sekitar 6,1% kepuasan responden terhadap pemerintahan Jokowi JK dari tahun lalu ke tahun ini. Masih ada juga yang tidak puas, tahun ini ada sekitar 32,8 responden yang menyatakan tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi JK namun jumlahnya sudah jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu yang menyatakan tidak puas sebesar 48,2%. Yang juga menarik adalah mereka yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab jumlahnya semakin mengecil dari 1,2% menjadi 0,7%. Artinya publik sudah semakin memiliki sikap apakah mereka menyukai atau tidak menyukai atau tidak puas dengan pemerintahan Jokowi JK. Berikutnya kita lihat pemirsa dan yang kini kita akan melihat tingkat elektabilitas sejumlah tokoh termasuk Jokowi jika pemilu digelar sekarang artinya pada saat survei dilaksanakan pada bulan Agustus lalu. Kita akan melihat perbandingan pada Oktober 2015 dengan Agustus 2016. Dimulai dari Presiden Jokowi Dodo di mana di sini tingkat elektabilitasnya meningkat dari 36,1% pada bulan Oktober 2015 naik menjadi 41,9%. Prabowo Subianto elektabilitasnya justru turun yaitu pada bulan Oktober 2015 sebesar 28% di sini turun menjadi 24,3%. Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hampir stagnan dari 4,8% menjadi 4,5%. Lalu Ridwan Kamil justru mengalami peningkatan elektabilitas dari 3,6% menjadi 5,5%. Tririsma hari ini pada bulan Oktober 2015 belum ada namanya sehingga kita tidak mendapatkan data angkanya di sini namun pada bulan Agustus tahun 2016 elektabilitasnya sebesar 4,1%. Ahok atau Basuki Cahayapurnama elektabilitasnya relatif stagnan di sekitar 4% dari 4,9% menjadi 4%. Sementara Anies Baswedan elektabilitasnya dari 1,4% justru naik 1 poin menjadi 2,4%. Pemirsa, demikian data hasil riset CSIS yang digelar pada Agustus 2016 lalu dan spesial report Jokowi JK 730 akan kembali sesaat lagi.